Pusat Penerangan TNI memberikan klarifikasi terkait pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudho Margondo yang meninta prajurit untuk memiting warga dalam konflik di Pulau Rempang, Batam, ke Pulau Nriel. Video potongan permintaan Panglima Yudho itu tersebar di media sosial. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Laksamana Musa Julius Wijujono mengatakan bahwa ada salah pemahaman dari masyarakat atas pernyataan Panglima Yudho tersebut. Pertanyaan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di piting itu saya nggak tahu itu karena bahasa saya karena saya orang besok yang biasa mungkin melaksanakan apa dulu dengan waktu kecil kan sering piting-pitingan itu dengan teman saya. Saya pikir di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat TNI sejak order baru tidak ada sejak undang-undang dari undang TNI TNI tidak dilibatkan untuk tadi memakai alat seperti yang zaman dulu tidak ada. Sehingga karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya dari Pangdam, diusaha sampaikan umpama-umpama-umpama kan. Tidak ada saya mengarahkan pasukan karena memang nggak ada permintaan untuk pengarahan pasukan yang sebanyak itu. Kan perumahan aja. Tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat ya pada kesempatan ini saya mau maaf yang sebesar ya. Pak izin menegasan berarti tidak ada operasi non-militer ya? Tidak ada. Sini yang ada adalah pasukan yang diminta, ya diminta bantuan pasukan ke wilayahan kan ini ada Kodim, ada Korem, ada ini. Jadi tidak ada perintah untuk pengarahan pasukan. Bahkan saat awal sebelum terjadi ini itu saya sudah kirim, sudah kirim dan puspom TNI langsung ke sini. Untuk mengawasi jangan sampai TNI terlibat. Jangan sampai TNI terlibat. Sehingga saya kirim baru kemarin dia pulang. Sehingga kita kerahkan puspom TNI untuk mengawasi itu. Sehingga saya berharap tidak ada pasukan TNI yang arokkan untuk ini.